Karena itulah, sampai detik ini Karen masih berusaha untuk menanti itikat baik dari sang supir untuk mengembalikan mobilnya. Karena jika sampai diusut, ia terancam pasal penggelapan dengan hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa Silet R CTI, desainer sekaligus presenter Karen Delano, baru saja mengalami kejadian tak menyenangkan. Pasalnya mobil miliknya diduga dibawa kabur oleh supir pribadinya. Setelah berusaha untuk menghubungi, namun tidak membuahkan hasil, Karen pun akhirnya memutuskan untuk membawa permasalahan ke pihak berwajib. Ditemani kuasa hukumnya, Sandi Arifin, Kamis 28 September 2023 kemarin, mendatangi Polsek Setia Budi untuk melaporkan supir yang baru saja bekerja selama 7 hari tersebut. Karen pun menceritakan kronologi kejadian dugaan penggelapan tersebut. Kala itu Karen diantarkan pulang ke apartemen setelah syuting. Namun setelah itu, tiba-tiba saja sang supir meminta izin untuk menyelesaikan sesuatu. Namun sayangnya tak kunjung kembali, ataupun memberikan kabar. Hal itulah yang akhirnya membuat Karen melaporkan ke polisi, sehingga bisa melacak keberadaan sang supir. Indonesia Masih Indonesia Saya laporkan orang yang bekerja sama Kak Karen, tapi ini masih diduga ya, kita belum mengarah kepada melakukan. Enggak seperti biasa aja kan aktivitas supir, karena ini supir baru, baru 7 hari. Jadi memang aktivitasnya biasa, nganterin saya untuk syuting pagi hari, terus lalu saya pergi ke fitness, lalu si bapak nantar saya kembali ke apartemen saya. Jam setengah lima sore saya harus kembali syuting lagi, waktu dihubungi sama tim asisten saya, ya waktu tim asisten saya tuh beliau sudah tidak bisa dihubungi. Nah kami, sebenarnya saya sama manajemen saya juga masih berpikir, kayaknya si bapak ini punya urusan mendadak, urgent mungkin, yang dia harus keluar membawa mobil. Karena dia memang sempat me-whatsapp asisten saya bilang, mohon izin, saya mau keluar dulu karena ada urusan pergi. Nah karena memang jam setengah lima sore itu kan macet banget, padet banget Jakarta kan. Jadi kebetulan saya yang jadi panik karena saya harus pergi ke tempat syuting televisi stasiun satunya lagi. Nah tapi nggak balik-balik dan tidak bisa dihubungi. Nah tapi memang kita tidak mau melakukan apa-apa di saat itu, makanya kemarin saya tidak pernah bersuara apa-apa, karena masih berpikir takutnya terjadi apa-apa, karena kan tidak bisa menduga yang aneh-aneh. Kemarin hari Rabu, tanggal 27 September. Oh enggak, ini supir baru, jadi saya memang belum tahu, tidak banyak tahu tentang supir ini. Lebih lanjut, Karen Delano mengaku ya sama sekali tidak memiliki rasa curiga terhadap sang supir. Bahkan tak pernah menyangka semua permasalahan ini bisa terjadi. Apalagi yang merupakan rekomendasi dari salah satu sahabatnya dan memiliki figur yang baik. Karena itulah, sampai detik ini Karen masih berusaha untuk menanti itikat baik dari sang supir untuk mengembalikan mobilnya. Karena jika sampai diusut, ia terancam pasal penggelapan dengan hukuman 4 tahun penjara. Dari sahabat saya sebenarnya, karena sahabat saya juga seorang fashion stylist dan pekerjaannya dia suka pakai sekali-sekali gitu loh. Bukan yang setiap kali pakai. Nah, sekarang saya butuh sekali pulang saya dari Korea kemarin. Supir saya yang lama sudah resign, makanya saya butuh beliau. Nah, ini kan Bapak yang saya juga melihat dia sebenarnya punya figur yang baik di satu wawancara juga baik sebenarnya. Makanya tidak punya pikiran yang tidak baik tentang beliau. Makanya sampai dengan saat ini sebenarnya kami juga tidak mau menduga hal-hal yang tidak baik juga. Karena saya masih berharap, saya juga yakin Bapak Sukirin juga masih punya niat baik ya Bang. Jadi, kita masih berharap etikat baik dari seseorang yang bekerja sama Kak Karen agar mobil bisa segera dikembalikan. Dan juga mungkin bila mana dikembalikan karena kita sudah menyerahkan laporan tersebut ke pihak kepolisian, mungkin bisa dikembalikan ke sini. Jadi, kami dari Polsek Metro Setiawudi pada hari ini menerima laporan dari saudara Karen Delano terkait adanya penggelapan yang dilakukan oleh supirnya berinisial F. Jadi, anggota reskrim sedang menerjutkan tim untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Sebelum permasalahan ini, sosok Karen Delano memang juga sempat menarik perhatian publik. Salah satunya saat ia diketahui menjalani operasi plastik di bagian hidungnya hingga terbang ke Korea Selatan. Meski menuai pro kontra, Karen menjelaskan bahwa alasannya melakukan hal tersebut bukan semata-mata ingin menyempurnakan bentuk tubuh, tapi demi alasan kesehatan karena ia mengalami permasalahan di rongga hidungnya sehingga mengalami kesulitan bernafas. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjalani operasi untuk menyembuhkan masalah yang dialaminya bahkan sejak masih kecil tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini apa ada rasanya ya? Iya kan? Kebanyak, kebesaran ga? Maka dari itu selalu dipostikan aku tuh, aku selalu bilang terima kasih, bersyukur banget Karena sudah bisa diarahkan kepada dokter yang ahli, gendah THT gitu loh Jadi ya semuanya bisa berjalan dengan baik Mungkin dari kecil, dari lahir tuh aku punya hidung yang baik Waktu di usia sekitar masuk SMP, pernah masuk rumah sakit Terus dokter bilang kalau hidung aku di sebelah kanan ini tertutup rongganya sama tulang Jadi segini sempitnya, karena dia terlalu sempit sehingga dia tidak bisa bernafas Seharusnya tuh dua lubang hidung tuh punya rongga yang sama kebuka Yang sebelah kanan gak kebuka gitu Nah itu yang membuat hidung tuh gak bisa bernafas 100% Nah maka dari itu kenapa ke Korea, ketemu sama dokter ahli bedah THT Itu dulu yang diperbaiki, bukan masalah tinggi, bukan masalah mempercantik atau memperbaguskan Cuma karena dia udah dibuka juga, disini kan ini juga masih berdarah Jadi karena itu dibuka, karena dibuka dan dibor dan dipahat supaya bisa aku rongga Aku bilang sama dokter dok, yaudah kalau gitu sekaligus dibagusin kan Karena aslinya memang dari depan tuh bengkok, tapi sekarang udah lurus banget Udah, sekarang udah bisa nafas, udah bisa cium semuanya nih bau-bau Karena tadinya gak bisa sama sekali, makanya mungkin gue ada bindeng-bindengnya kali ya dulu Tapi sekarang udah bagus banget, kemarin waktu setelah keluar dari ruang operasi Hal pertama yang dilakukan adalah cium Ternyata bisa nafasnya bersyukur Namun yang menjadi pertanyaan publik, Karen Delano sebelumnya sudah menjalani operasi di negara Turki Karena itulah di Korea Selatan menjadi tindakan keduanya Terkait hal itu, Karen pun mengaku bahwa operasi pertamanya dinyatakan gagal Karena permasalahan hidung yang dideritanya tak kunjung membaik Apalagi dokter yang menangani cukup sulit dihubungi Sehingga akhirnya mendapat rekomendasi sahabat untuk melakukan operasi di negeri ginseng Meski harus mengeluarkan biaya berkali-kali lipat Namun ia mengaku puas, karena kini bisa bernafas dengan lebih leluasa Yang pertama di Turki bisa dikatakan gagal, tapi saya gak bisa menyalahkan dokternya Ya mungkin karena setiap orang punya pengalaman masing-masing Tidak semua dokter bisa cocok ya sama kita Saya gak bisa salahkan dia, maka dari itu saya pilih yang kedua ini gak balik lagi ke sana Karena dokternya juga mungkin sibuk banget, kurang respon Responsifnya kurang banget, jadi sehingga aku pilihnya yaudah ke Korea Yang ini yang di Korea lebih mahal dua kali lipat lebih sebenarnya Ambil 20 ribu dolar Apa namanya, ya kalau sampai ini gak berhasil Saya balik lagi ke Korea, saya tipukin lagi Rekomendasinya itu dari Teh Dewi Gita sama Ade Nada Dan juga sahabatku Doni Lim Mereka bertiga lah yang luar biasa bisa kasih tahu bahwa ini adalah dokter api THT Api bedah THT Di balik keputusannya untuk menjalani operasi plastik di dua negara Karen Delano sempat menuai kritikan dari publik karena tidak sedikit yang berpendapat Bahwa hidung Karen sebelumnya justru lebih menawan dibandingkan setelah operasi plastik Tak hanya itu, ia juga kerap kali disandingkan mirip dengan Ivan Gunawan Namun bagi Karen, dirinya tak mau ambil pusing Karena yang terpenting sekarang, ia sudah bisa kembali bernafas dengan baik Dan itu sudah cukup membuat dirinya bersyukur Ya aduh, padat banget Tapi gak apa-apa, aku senang kalau disama-samain sama Igun Orang Igun adalah sahabat aku, dia sama-sama berjuang, kita dari muda Kalau dibilang mirip sama Igun, gak apa-apa gak jadi masalah Karena memang kita sama-sama berjuang sama-sama Dibilang mirip, ya mirip semuanya deh Mudah-mudahan mirip rezekinya, mirip karirnya juga Kalau dibilang mirip wajahnya, gak apa-apa Kita lah kirinya dari dokter yang salah Tinggalkan curahan hati Karen Delano Lantaran kehilangan mobilnya Yang diduga dibawa kabur oleh sang supir pribadi Selanjutnya, simak eksklusif kepada tim Silat Air CTI Simak seru dan hebohnya saat Nuki Hakim mengajak keluarga serta teman-temannya Mengunjungi Kraton Kanoman hingga menikmati berbagai kuliner khas Cirebon Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menunggu Terima kasih.